Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebut adanya temuan unsur kelalaian dalam pelayanan di Puskesmas Telaga, Kabupaten Gorontalo. Azhari Fardiansyah selaku asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Gorontalo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait pelayanan kesehatan yang dikeluhkan warga di media sosial. Didampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ombudsman memeriksa petugas medis yang jaga saat itu. Ombudsman juga memeriksa CCTV di sekitar Puskesmas. Namun dari hasil temuan itu, Ombudsman belum bisa memberikan keterangan lebih jelas karena masih akan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi. Tadi kita sudah langsung bertemu dengan Kepala Puskesmas langsung, didampingi juga oleh pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan juga tugas jaga yang hadir pada waktu malam itu. Nah, hasil klarifikasi tadi memang kita sudah melihat ada beberapa temuan yang kita sudah dapatkan yang sementara kita mau kaji lebih mendalam lagi terkait dengan apa yang viral di Facebook oleh Facebook Saudara Arif Ismail. Nah, tadi memang ada beberapa temuan dan kami juga sempat melihat rekaman CCTV pasnya kejadian. Dan memang CCTV di sana itu aksesnya tidak banyak, tidak sampai ke ruang belakang. Jadi hanya kelihatan dari sudut depan dan dalam UGD. Memang ada beberapa potensi kelalaian yang kita lihat yang nantinya itu akan lebih jauh lanjut lagi kita tuangkan dalam laporan air hasil pemeriksaan. Apakah kemungkinannya ada? Kemungkinan besar ada ketika memang unsur kelalaian yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Talaga itu benar-benar fatal dan terbukti. Sejauh ini kami belum bisa menyampaikan apakah pasti akan ada sanksi, namun di satu sisi kita juga sudah akui dan kita sepakati bersama memang ada unsur kelalaian di dalam proses pelayanan pada waktu kejadian itu. Sementara untuk respon dari pihak Puskesmas sendiri bagaimana? Puskesmas sangat terbuka dengan kami tadi. Beberapa data yang kami minta mereka sampaikan, bahkan mereka mengizinkan kami melihat langsung rekaman CCTV. Dan juga kami sampaikan akan ada beberapa saran-saran perbaikan yang kita sampaikan kepada mereka dan mereka siap dan menunggu hasil dari kami. Temuan di lapangan nantinya akan dituangkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan. Seperti diberitakan sebelumnya, curhatan suami pasien yang meninggal viral di media sosial. Dirinya mengeluhkan tak diberikan pelayanan di Puskesmas Telaga. Istrinya bernama Nur Hayati saat itu dibawa ke Puskesmas dalam kondisi sesak nafas pasca melahirkan. Nur Hayati meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit Islam kota Gorontalo. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan.